halo 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 kembali lagi bersama saya Om Seno di channel Senopati All Soap nah kali ini Om Seno ingin menunjukkan nepentis yang ukurannya udah udah dewasa ya maksudnya tingginya itu udah lebih dari satu meter ya guys ini ada beberapa jenis di tempatnya Om Seno ya kantungnya ya belum terlalu besar juga orang baru Om Seno potong terus tumbuh lagi itunya ya daunnya nah bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Om Seno ya guys tekan tombol like nya jika kalian nanti suka dengan video ini nah itu kandang nepentisnya Om Seno ya yang itu ya yang khusus nepentis terus yang sana yang campuran ada ada Venus Venusnya ya guys nah kayak kali ini Om Seno ingin menunjukkan ya nepentisnya ini ada nepentis apa ini ya nah ini nepentis globosa rafresiana silangan ruwana ya guys no ID silangan rafresiana ruwana ya ini ya nih penampakannya kayak gini kelihatan nggak ya kelihatan kelihatannya guys tuh tingginya udah sampai segitu tuh kalau tingginya Om Seno itu cuma segini ya guys nah tingginya Om Seno cuma segini berarti sekitaran berapa ini tingginya Om Seno sekitaran 167 nah ini udah tingginya lebih ya ini berarti sekitaran berapa ini mungkin 2 meter ada mungkin ya guys Hai Nah kita lihat bagian bawahnya bagian bawahnya kayak gini nih baru Om Seno semprot ya ini pakai providor ya guys soalnya ada beberapa kutub putihnya ya tadinya ya ini yang ini bukan ini bukan kutub putih ini kutub putihnya biasanya nepel nah ini nih di bawah nih nah ini kutub putih ini bisa kita hilangkan dengan providor ya guys jadi agar tetap aman nah kalian juga harus sering kalian juga harus sering-sering ngecek ya guys aduh maaf nah kalian juga harus sering-sering ngecek agar tidak terkena kutub putih ya guys oh iya agar tidak terkena kutub putih ini untuk kantongnya ya seperti gini ya ini no ID ya tadi Om Seno salah namanya ini ID nya no ID silangan Rafflesiana Rowanai ya guys penampakannya kayak gini mungkin dari kalian ada yang pernah beli di tempatnya Om Seno udah sebesar apa itu satu indukan ya guys jadi harusnya ukurannya sudah sama dengan punyanya Om Seno ya ini ya tuh Hai tuh tinggi menjulang ya guys hehehe ini terusnya pakai pipa Om Seno ya karena ada lebihan pipa kemarin pas pembangunan ya jadi Om Seno ambil manfaatkan ya guys Hai nah ini ada tumbuh Hai tunas ya ini ya bakal tunas tumbuh di sekitaran batang utama ya guys ini ya tumbuhnya kayak gini untuk kantongnya kayak gini ya guys karena ada yang terkena sinar matahari full ada yang tidak guys jadinya kayak gini warnanya ada yang hijau bibirnya merah ada yang merah itu ya kantongnya kemudian kita lanjut ke yang satunya yang satunya ini sama ya no ID ya tipikal ini ya tipikal silangan Rafflesiana Rowanai no ID biasa disebut tipikal juga disini ya karena tidak jelas asal-usul bijinya yang pejantan ya guys yang itu yang tipikal yang pejantannya ini kayak gini kantongnya ini juga ya Hai ini umur udah kurang lebih satu tahun satu tahun setengah mungkin apa satu tahun 6 bulan itu ya sekitaran segitu ya guys Hai dari biji ya ini ya Om Seno bilangnya dari biji Hai tuh tinggi menjulang ya Hai yang atas memang belum ada kalau apa namanya belum ada kantong-kantongnya lagi karena waktu itu habis berbunga ya guys habis berbunga ini nih disini kemarin berbunganya di sebelah sini ya Nia ini tunas berbunganya kemarin ya ini udah Om Seno potong udah Om Seno jual-jual juga bijinya beberapa Om Seno semai ya beberapa Om Seno semai jadi dari kalian jika ada yang berminat boleh banget pakai pakai bentuk Om Seno di Tokopedia Senopati Sopi Senopati Karnivora ya guys ya nih Hai nah ini ya barangkali suaranya tadi masuk itu suara anaknya Om Seno ya guys barangkali masuk suaranya kalau tidak ya udah nggak papa ini ada mirabilis strip ya guys mirabilis strip ukuran kurang lebih berapa ini satu meter mungkin ya Iya tuh nah ini ukurannya haslinya udah tinggi banget kemarin ini Om Seno potek ini ya hasilnya udah sampai nyentuh atas kemarin guys jadi sekitar ada dua meter setengah mungkin ya udah sampai nyentuh atas ini atap ini nih atap yang hijau ini berarti sekitaran dua meter setengah tuh ya Nah ini bekas potekannya ya sengaja Om Seno potek karena sudah terlalu melambai-lambai guys nah ini kantong lamanya ya guys kantong lamanya udah mau mengering nih udah mau mengering kantong lamanya juga sebenarnya udah lumayan besar kantongnya kemarin yang bagian atas ya tapi karena melambai-lambai keberatan kantongnya Om Seno patahin bukan Om Seno patahin Om Seno potong ya guys nah maaf tadi ada segit gangguan lagi ya guys ya namanya ini juga apa namanya amideonya mendadak ya jadi ada saja ya gangguannya guys tidak masalah ini batikan natural ya Om Seno videonya midoinnya ya nah ini kayak gini ya penampakan si mirabilis strip ini sebenarnya kelihatan stripnya guys tapi ini karena sudah mulai layu nah ini 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 bukan sarang laba-laba ya ini dari sarang ih dari sarang dari kapas ya kapas randu ini ya di tempat kalian ada pohon randu tidak kalau ada pohon randu kalau ketika sudah pecah randunya biasanya nanti kapasnya berterbangan kemana-mana ya guys ini salah satu korban-korbannya guys Nah salah satu korban-korbannya ini ya Nah lanjut ini ada gracilis silangan Renwat Tiana guys gracilis silangan Renwat Tiana nah ini kayak gini penampakannya ini udah keluar anakan ya guys cakep banget anakan ini ukurannya ukurannya cakep guys nah ini air ya ini ya kapasnya nih kapasnya lagi ini ya kapasnya lagi nih untuk penampakan kantongnya kayak apa ya benar Om Seno carikan guys nah ini yang belum belum ngebuka ya penampakan kantong yang belum ngebuka ini kayak gini ini ini udah mengkruel-kruel lewes ini anu melilit keres melilit dari si batang utamanya ini daunnya ya ini daun dari si anakannya ya guys daun anakannya segini daunnya yang utama ini udah sampai sini guys tapi udah Om Seno potek ya guys Aduh bentar-bentar daripada susah nih sinarnya nih ini udah Om Seno potek ya ini sarang laba-laba yang ini ya ini Om Seno potek karena tingginya ya sudah udah menjulang kemarin ya udah sampai atas itu yang atap ini ya nanti sekitaran udah hampir dua meter setengah waktu kemarin karena melambai-lambai Om Seno potong untuk penampakan kantongnya kayak gini ya aslinya kantongnya bisa besar guys nah ini ini randu ini ya yang ini ya randu campur laba-laba Oh ya kalau laba-laba tempatnya Om Seno banyak ya kalau yang pecinta laba-laba boleh banget nyari-nyari di sini nih ya kayak gini ya Nah ini penampakan dari si gracilis silangan Renwa Tiana cakep slim gitu ya untuk kantongnya itu ngikut si gracilisnya semu-semu Renwa Tiana untuk bibirnya itu jelas mirip banget dengan Renwa Tiana ya guys tuh ya untuk bibirnya tipis gitu tipikalnya ya Nah ini juga ini 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 kantong lama yang ini guys Hai ini kantong lama guys nah kayak gini ya ini juga ya ini jadi bibirnya merah tipis gitu ya guys cakep banget ya ini ya ini campuran sarang laba-laba sama kapas nih guys ya campuran sarang laba-laba dan kapas nih gini ini Renwa Tiana eh apa tadi namanya gracilis Renwa Tiana ya guys jadi pejantannya gracilis betinanya Renwa Tiana jadi kebanyakan mirip keren Watiananya ini ya Nah lanjut lagi ke mirabilis strip memirabilis strip itu kayak yang tadi ya guys Hai tuh bentar nah ini mirabilis strip tuh kelihatannya stripnya ya ini ada kapasnya lagi guys enggak apa-apa ya ini namanya juga outdoor ya jadi enggak masalah ini bisa dibersihkan nanti ya nah ini kelah namanya mirabilis strip Nah tuh ya tuh benar-benar-benar-benar-benar sinarnya terlalu berlebih nih karena sinar pagi hari nah bentar-bentar nah ini kayak gini ya mirabilis strip Hai ini tingginya baru segini guys berarti baru sekitaran eh berapa ini ya Hai satu meter satu meter dua puluh sentinan mungkin ya ini hampir kayak Om Seno tingginya Om Seno kan tingginya tadi 167 168 dan kayak gini nih penampakannya gini ya yang berminat boleh banget kepo-kepo untuk Om Seno di Tokopedia media senopati shopee senopati karnivora lanjut lagi ini ada mirabilis black miracle guys tuh Hai mirabilis black miracle Oh ya barangkali ada yang tanya medianya apa ini kalau yang ini sama yang ini itu gabungan ya jadi yang paling bawah itu spagnumos yang setengahnya lagi ke atas itu pakai sekam ya sekam bakar sama sekam mentah ini campurannya ya liatannya ya sekam bakar sekam mentahnya Hai nah ini tadi mirabilis black miracle penampakannya kayak gini guys Hai nah ini kayak gini ya penampakan mirabilis black miracle tuh jelas tidak ya Hai cakep guys nah ini kalau kurang jelas jelas Om Seno mohon maaf ya Hai nah ini kayak gini ya mirabilis black miracle Hai nah ini bibirnya kayak gitu tuh mantep banget guys ini yang baru mau ngebuka ini mengkruel-kruel juga ya guys kebatang utamanya enggak masalah ini alami ya guys mungkin karena terkena angin atau apa enggak tahu ini masih masih belum parah ini ngurulnya guys Hai nah seperti itu tingginya ini kurang lebih 150-an ya guys 150 sentinan ini hampir setinggi Om Seno ini Hai nah kayak gitu ya mungkin sekian videonya dari Om Seno yang belum subscribe jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Om Seno lah yaitu kandang penyamaian guys kandang penyamaiannya Om Seno ya kalau itu yang bok kontener Om Seno lagi jemur kura-kura darat nah itu ya ini penyamaian nanti penyamaian apa namanya nepentis ya hasil dari kebun sendiri nanti Om Seno jualnya dalam bentuk tanaman saja guys kalau dari biji nanti takutnya takutnya apa ya takutnya nanti ngasih harapan palsu atau apa karena mungkin ada beberapa customer-customer yang masih sedikit salah ya bukan 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 salah tapi sedikit salah lah itu suara pesawat ya suara pesawat udah atas Hai nah jadi daripada mubazir nanti Om Seno langsung jual ke bentuk tanamannya saja ya guys Hai mungkin beberapa nanti Om Seno cantumkan link apa namanya link bijinya ya mungkin dari kalian ada beberapa yang ingin mencobanya tidak masalah tapi tidak semua hasil dari panenannya Om Seno Om Seno jual dalam bentuk biji ya Nah seperti itu ada kurang lebihnya Om Seno mohon maaf jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Om Seno tekan tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini mantap jelas ngecembolnya guys